Intro Rahayu Bapak, Ibu dan adik-adik Terima kasih oleh UPT Perpustakaan Universitas Budayani Dan yang kami sayangi teman-teman mahasiswa Sama yang pada awalnya disensi oleh Penerbit bentang pustaka Burkarya sastra lainnya Sebagai tokoh arunan Dengan segala perjuangan yang telah dilakukan Juga setelah yang saya bilang tadi merupakan Mari kita diskusikan bersama dengan narasumber Ibu Ninyaman Ayu Suciathini Jadi untuk adik-adik mahasiswa Silahkan menyimak dan bertanya dengan aktif Pada sesi oleh UPT Perpustakaan Setelah acara ini saya harapkan Atmoskir akademik Semoga acara berjalan lancar Sekali lagi terima kasih Dengan ini Sampi, Sampi, Sampi Om Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampi pada pagi ini Hadirin yang baik saja Dan sebelumnya izinkan saya Untuk memperkenalkan terlebih dahulu Untuk dan pengisian fiksi Untuk itu kami mohon kepada Ibu Narasumber Seminar hari ini itu adalah Hobi menulis yang dapat dijadikan sebagai terapi Nah Hobi menulis bisa menjadi sarana Untuk mengungkapkan undek-undek dan masalah kita semua teman-teman Oleh karena itu Hal ini bisa mengatasi rasa cemas, trauma, dan juga stres Ibu Hasri Aindon Bapak Biji Habibie terus menulis, menulis, dan menulis Dan di sini ya Dua hari lagi kita akan melaksanakan yang namanya Pesta Akbar Saya nanya itu Nggak boleh kata Budayu ya Baik Dan bagi Tidak mengurui di sini ya Karena banyak nih Saya lihat senior-senior saya Itu kepala KPP Perusakaan ya Yang menggambungi Terima kasih Nama lengkap saya di Nyoman Aisyu Ciaat ini Saya adalah kasih bahan Tidak mau label-label itu Membuat saya menjadi perkota-kota Ingin mengulik Ingin berbagi Ingin juga cerita Feedback nanti ya Sudah menemukan pola dalam menyembuhkan diri Ada yang mungkin healing gitu ya Kalau saya Sejauh pengalaman saya Menjadi maju cewakan Jadi saya itu tidak punya teman Teman-teman Basing Silahkan dilanjutkan pola Menyembuhkan diri ya Tetapi kalau teman-teman Menambah masalah Terus dulu ya Tapi kalau Anda ingin luar Tapi kalau Anda belum sampai Jadi kini menemukan Solusi Teknik berdiri Nah di sini kan teman-teman Banyak yang Nah pernah enggak Teman-teman ditanya Betul ditanya Oh kapan lulus gitu ya Ada yang ingin berdiskusi Silahkan Kenapa Itu lebih keleluasa Untuk dia Mabat kebunan Yang misalnya Enggak dibandingkan ya Nah ini Ya kalau Mungkin Ayu Sudah punya pasangan ya Lebih cue ibu ya Apakah saya Sudah punya keleluasaan Seperti apa Ada komunikasi yang lebih Antara saya Pelayanan Kayaknya suami-suami Semua pelayanan ya Iya Iya Nanti pasti berubah Kalau sudah jadi suami Tapi yang Ragnar Banget ibu ini ya Setiap Kan ini ya Misalnya saya mau datang ke sini Yang sudah sampai Mengenali diri Anda Misalnya Penting ya Misalnya Ada yang sudah mengenali Dari diri kita Kita pasti akan bertahan Terhadap pilihan kita Tanya tidak ke lapangan Ya Dia ngambil data Ya Oke Sudah Penting ya Bagaimana kita memahami Diri kita sendiri Ya Saya Saya pun Kalau misalnya Saya bisa berbicara Saya berlima ini Jadi saya nanti bisa Memberikan pembelajaran Kepada Pasangan saya Atau Ya enggak Ipar dan mertua itu kan Ini ya Sudah monotasi Jangan keras dong Kau pernah Tidak di diri kita Nyanyi ya Retno Kalian ya Oke Semua katakan pada diri gue Semua akan baik Jadi Semua luka-luka itu Harus selesai hari ini Jadi ya Yang bersih Sub indo by broth3rmax